Untuk saksi etiknya sendiri, karena nama dia adalah anggota dari TNI, saksi etiknya raksudnya mana? Untuk apa? Saksi etik, hukuman disiplin ya, kalau kita namanya hukuman disiplin, jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu, apabila sudah dijerat hukuman perkara, itu akan mengikuti proses perkara pidananya dulu. Tapi perang untuk percara itu baru pidananya dulu? Pidana dulu, jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi menyusul, setelah hukuman pidana dijatuhkan, baru ada sanksi hukuman disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau kita melihat tadi sini dari pihak keluarga datang, mungkin bisa disampaikan apakah dilakukan mediasi atau seperti apa tadi? Kalau dari pihak keluarga sendiri, untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami, ini akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses berjalan perkara. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, setelah kejadian, kembali ke kediaman, melaporkan kejadian tersebut kepada istri dan beri. Jadi yang bersangkutan langsung, kenapa yang bersangkutan kabur? Karena ketakutannya, kalutannya dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdines mungkin hitungan tahun. Sehingga langsung melalikan diri, setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan Brigade tersebut. Dan istri komandan Brigade melaporkan kepada Dan Brigade dan Dan Brigade langsung berkomunikasi dengan kita. Sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dengan kecepatan yang tadi 60-70 km tadi, itu ada indikasi kalau yang bersangkutan itu mengambil jalur korban? Betul, yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, sehingga mau kontrol kemudinya lu lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Ijin Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya, kira-kira dia bakal kena sanksi etiknya kayak gimana Pak? Sementara kita akan ikuti proses hukum dulu, karena ini ancaman hukuman lebih dari 5 tahun dan cukup berat, ada kemungkinan-kemungkinan juga yang bersangkutan mungkin mengalami apa, akan dapat sanksi hukum tambahan, sehingga memang setelah itu diputuskan, baru nanti akan ada hukuman sanksi administrasi, kalau kita bilang atal, yang disebut tadi sanksi etik. Pak, kalau di sini sendiri itu apakah ada misalkan dia menggunakan hukuman BPDH atau ada tuntutnya? Secara umum memang itu nanti akan diputuskan pada saat persidangan. Jadi nanti hakim pun juga akan menilai yang bersangkutan ini sengaja, tidak sengaja, terus dari proses melarikan dirinya apakah betul karena ketakutan atau ada hal lain, sehingga nanti disitulah hakim bisa memutuskan yang bersangkutan. Kalau ditanya apakah ada kemungkinan hukuman tambahan seperti pemecatan dan lain-lain, itu nanti kita lihat di pengadilan. Tahan di sini, di... Saya Haji Runtumanggor, saya janang hukum, magister hukum, kuasa hukum dari keluarga. Kebetulan saya adalah adik kandung daripada korban Sonder Simbolon. Yang kami sampaikan di sini, tadi sudah gelar perkara bahwa tadi penyidik sudah menjelaskan rangkaian-rangkaian daripada CCTV ya, mulai sejak saat terdakwa atau tersangka ya, terduga mengendarai mobil dan mengantar anak daripada pimpinannya sampai ke sekolah, terus dia kembali kejadian tersebut hingga mengakibatkan menabrak daripada korban Sonder Simbolon dan Tiur Maida Siringor-Ringok. Memang kecepatannya sangat tinggi, kami lihat tadi juga CCTV sangat berat ya, memang begitu terlempar jauh ya, dengan kecelakaan, dengan kecepatan yang sangat tinggi mengakibatkan Tiur Maida dan Sonder Simbolon harus meninggal dunia. Itu berapa meter sih penjara pasi tabrak itu korban tetap tahu? Kita secara ini tidak kita lihat ya, maksudnya berapa meter, tapi sangat jauh. Karena memang kita lihat ya, objek ya, objek subjeknya ya, bahwa tabrakan itu memang hasilnya memang ya, tabrakannya memang sangat diluar daripada pemikiran bahwa memang sangat sampai terbang ya, terbang dan saya kira ada sampai 20 meter atau 10 meter, apa namanya, terlempar. Jelas meninggal dunia di tempat ya. Harapan kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Komandan ya, kami dari keluarga, dari anak kandungnya ya, Renrang, bahwa kita akan, apa namanya, sangat concern, sangat bagaimana memperhatikan ya, bagaimana perkara ini, perkara tindak pidana ini, yang sebagaimana tadi dijelaskan ada pasal 310, yang ancamannya 6 tahun ya, dan dendanya 12 juta, terus kemudian ada juga pasal 312, dan juga pasal-pasal lainnya. Nah, tapi kita berharap ini ya, mengenai pasal itu adalah urusan daripada penyidik, tapi kita harapkan perkara ini akan berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dan menyangkut daripada kepastian hukum. Pak Simbolon, terima kasih banyak atas gelar perkara yang telah dilakukan hari ini. Nah, terkait tadi yang sudah ditanyakan dari pihak teman-teman media, pertama soal berapa jauh terlemparnya, kebetulan kemarin sempat diinformasikan oleh penyidik. Jadi, bapak itu terlempar sejauh 21 meter, setelah diukur oleh penyidik, dan ibu terlempar sekitar 12 meter. Ini informasi dari penyidik. Lalu, apa namanya, tadi disuguhkan juga kepada kami CCTV, bukti berupa CCTV, rekaman CCTV dari lokasi kejadian sepanjang perjalanan dari pelaku dan korban. Dan memang bukti CCTV tersebut masih ada yang kurang lengkap, karena informasi dari penyidik masih ada yang terpotong, dan belum didapatkan potongannya. Jadi, kami mohon supaya bukti CCTV itu bisa dilengkapi oleh pihak penyidik terutama, karena bukti CCTV itulah yang bisa menegaskan bahwa tersangka perada MW ini adalah pelaku yang sebenarnya. Kalau bukti CCTV-nya tidak lengkap, maka akan muncul keraguan dari banyak pihak, terutama dari pihak keluarga. Ya, tentunya itu yang kami tunggu dan kita akan tunggu bersama-sama. Yang tadi ditanyakan, maaf. Ya, kronologi. Kronologi, Bapak Ibu itu sedang dalam perjalanan dari menjenguk cucu yang baru lahir ke pasar, rencananya mau membeli perlengkapan baik. Nah, dalam perjalanan dari tempat melahirkan ke pasar tersebutlah terjadi kecelakaan tersebut. Yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat pertama Bapak Ibu berangkat. Ini kan pasangan suami istri. Ada anak yang masih sekolah atau gimana? Kebetulan sudah berumah tangga semua. Ijin Pak. Tadi Pak yang juga masalah gelar perkara itu melibatkan berapa saksi dan ahli ada gak siapa yang dilibatkan? Oh iya, gelar perkara itu biasanya dalam hukum acara ya, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam penyidikan, dan itu kan gelar perkara, Alhamdulillah ya, Bapak Komandan tadi datang, terus juga penyidik, dan disedokan juga, dan disampaikan juga mengenai CCTV, dikeluarkan oleh keluarga, saya sebagai kuasa hukum keluarga, dan sebagai wakil dari keluarga Renra Valentino, itulah apa namanya dinamika daripada gelar perkara, dimana kita sudah jelas tadi, potongan-potongan CCTV itu sudah kita lihat, yang tadi disampaikan oleh anak saya, Renra, bahwa itu yang kita tanya, dan itu akan segera, akan dilengkapi oleh pihak penyidik. Ahli di sini kan ada apa ya, ahli itu kan bisa nanti dalam pengadilan ya, kalau kita mintakan, tapi itu kan penyidik yang punya, apa namanya, hak untuk menurutkan ada ahli, kalau ahli itu kan ada misalnya hal-hal yang memang, belum bisa dipecahkan dalam perkara ini, maka disampaikanlah ahli. Sementara saya lihat belum, ada kegunaan ahli, urgensinya ahli di sini, kalau misalnya kita sampaikan ahli itu kan, biasanya dalam sudah yang kita ketahui ya, tindak pidana yang lain-lain-lain, tapi yang ini nanti itu adalah wewenang daripada penyidik. Terima kasih. Ijin Pak, kan tadi sudah tersangkat, boleh nama lengkap dan pangkat, serta jabatan penyidik? Saya rasa kalau untuk kepentingan media ini, kita kasih inisialnya saja. Itu khususnya segini, Pak, boleh kalau punya tahu, tersangkainya segini 2 tahun? 22 tahun? 22 tahun. Berarti baru berusnya sebutan? 1 tahun? 1 tahun. Oh, baru berusnya sebutan. Karena 21 itu baru pendidikan dia. Mas, aku lagi Pak, kemarin kepelaku sendiri sudah ketemu lagi dengan Pak, ada pertanyaan apa? Oh, belum. Ketemu kemarin waktu saya dimintai keterangan, pada hari Senin yang lalu, ketemu pun hanya di balik sel, jadi pelaku ada di sel dan saya di luar sel, dan tidak sempat komunikasi sama sekali. Hari ini juga tidak diperlihatkan pelaku, jadi cuma ketemu sekali hari Senin dan sebentar saja, hanya beberapa detik. Perasaan Bapak waktu tahu orang tua ditabrak itu gimana, Pak? Ya, yang pasti shock dan marah ya. Shock dan marah, tapi ya saya berusaha untuk, apa namanya, seobjektif mungkin melihat persoalan ini. Kalau yang menghubungi dari Komandan Brigif, Komandan Kesatuan dari Tersangka, tapi saya menyampaikan, karena menghubunginya baik WA ya, melalui WA saya sampaikan kepada beliau, untuk sementara kami akan fokus ke persoalan hukum dulu, selain itu juga kami masih shock, jadi kami minta waktu, kalau memang mau berkomunikasi berselaturahmi, silahkan, tapi setelah proses hukum selesai. Bisa juga deh, Pak. 0813, 80283, 6810. 0813. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.